Penggunaan akun belajar dari Kemendikbud awalnya atau secara default menggunakan bahasa Inggris. Nah, bagaimana seandainya kita ingin menggunakan akun pembelajaran ini keseluruhan menggunakan bahasa Indonesia? Karena Anda terbiasa menggunakan bahasa Indonesia ketika mengelola akun Google sebelumnya. Yuk kita simak pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, saya Panjil Semana di channel Aspal Edu, channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan. Baik, sekarang kita akan mempraktekan bagaimana caranya untuk mengubah bahasa yang ada di akun pembelajaran belajar.id Kemendikbud ya. Jadi yang pertama silakan Anda login di mail.google.com Seperti halnya, waktu itu Anda akan aktifasi juga sama ya di sini. Nah, di sini untuk mengetes bahasa apa yang sedang Anda gunakan, Anda bisa lihat di pojok kiri atas ada Compose, Inbox, Start, Snows berarti ini menggunakan bahasa Inggris. Oke, sekarang kita akan mengubahnya ke dalam bahasa Indonesia. Caranya adalah klik pojok kanan, klik Google ini. Kemudian, Manage Your Google Account. Kemudian, setelah itu, kita ke Data and Personalize. Ini ya, kita klik. Nah, terus kita scroll ke bawah. Scroll terus ke bawah. Scroll terus. Scroll terus. Oke, nah ini adalah Language ya. Language, ini adalah English United States. Kita ubah ya. Kita ubah menjadi Indonesia. Oke, nah sekarang semuanya sudah berubah. Lihat di depannya ada bahasa ini ya. Kemudian ketika kita back, lihat. Beranda info pribadi, data personalisasi, keamanan, orang dan berbagi, pembayaran dan langganan. Nah, kalau sudah seperti ini, mari kita tes ke Gmail. Gmail, Gmail-nya apakah sudah menggunakan bahasa Indonesia. Oh, kalau ini memang tidak bisa diubah ya. Ininya tidak bisa diubah, tetapi settingan yang lainnya. Ini menu utama, kemudian ini setting. Ya, ini yang lainnya juga. Kalender. Kita lihat kalendernya. Nah, ini cati bersama. Oke, kemudian kita coba ke Meet ya. Meet.google.com Nah, ini juga sudah bahasa Indonesia ya. Bergabung atau mulai rapat gitu ya. Jadi, memang walaupun Anda menggunakan bahasa Indonesia, tidak semua menu itu berubah menjadi bahasa Indonesia. Contohnya di Gmail ini ya. Di atasnya memang betul sudah menu utama gitu ya. Tapi, di tulisan-tulisan ininya ya. Mail tetap mail, kemudian inbox tetap inbox, tidak tetap masuk ya. Start juga tetap gitu ya. Jadi, ininya tetap. Tapi, kalau di Google Meet sudah berubah semua ini. Menjadi bahasa Indonesia. Kita tes juga di Google Drive. Kita tes Google Drive-nya. Nah, sudah berbahasa Indonesia juga ya. Prioritas drive saya. Drive bersama dibagikan kepada saya. Nah, jadi sekarang sudah sukses ya. Sudah sukses berubah menjadi bahasa Indonesia. Baik, untuk selanjutnya. Karena ini sudah berubah, berarti settingan kita sudah selesai ya. Pengubahan bahasa dari bahasa Inggris, United States, ke bahasa Indonesia sudah selesai. Mudah-mudahan Anda juga bisa mengganti bahasa di akun Google, akun pembelajaran ini. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.